Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama Sinar Teknik Channel Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat Hari ini saya akan Menjelaskan secara detail Kronologi Penyebab putusnya Thermofuse Silahkan simak videonya Mudah-mudahan bermanfaat Baik inilah Magikom isi bagian dalamnya Jadi Pusisi thermofuse Kita sudah tahu Ini dari kabel Dari PLN Kabel dari PLN Nah Ini Posisinya ada pada kabel PLN Kita telusuri Nah ini Ini biasanya ada keras di tengah Nah ini dia Thermofuse Langsung terhubung ke Elemen pemasak Atau yang dinamakan heater Nah Yang ingin saya jelaskan sini Bagaimana Kronologinya Itu thermofuse ini bisa putus Oke Jadi Pemanas Pada Magikom itu Ada dua Pertama pemanas untuk Memasak Atau heater Yang kedua Yang kedua untuk memanaskan Yang tersebut dengan Warm Jadi api itu terbagi dua Yang memisahkan Api antara Memasak Dengan memanaskan Itu ini Saklar ini Jadi begini Listrik masuk ke dalam Listrik masuk ke dalam Pemasak Ini Ini kan satu kan Dari kabel PLN itu kan ada dua Kemudian yang satunya Ini Kita telurusuri ini Ini kemana perginya Dalam kumparan ini Dalam kumparan ini Tentu Kabel ini kan digabungkan Kemana saja perginya Kita cari perginya yang ke Saklar Ini saklar ya Switch Saklar Kesini Keluarnya Biru ini Dan disambut Disini Switch ini Atau saklar ini Ini bagian bawah ini Ada Sejenis tombol Oke Kita coba Nah ini ada tombol Ini ada tombol Nah Tombol ini Apabila Ditekan Seperti ini Maka Dia akan Mengalirkan Listrik Untuk Pemanas Apabila Dia tidak Ditekan Maka Listrik ini Akan mengalir Ke Pemasa Jadi Sebenarnya Kerjaan switch itu Switch itu Bermacam-macam Intinya Dia Ini Memisahkan Antara Mengalirkan Listrik Ke Pemasak Dan Mengalirkan Listrik Ke Pemanas Apabila Dia Sedang Tidak Ditekan Seperti ini Tidak Tidak Tertekan Tombolnya Tombol ini Tombol ini Tidak Dalam Koesi Ditekan Maka Saat Sekarang Ini Dia Sedang Mengalirkan Listrik Untuk Pemasak Apabila Dia Ditekan Apabila Dia Ditekan Seperti Ini Ditekan Maka Dia Sedang Mengalirkan Listrik Untuk Pemasas Posisi Memasak Itu Dia Tidak Sedang Menekan Sekelar Seperti Ini Ini Dalam Posisi Memasak Dari Beras Dari Beras Ini Dalam Posisi Memasak Ketika Dia Sudah Masak Itu Kan Ada Bunyi Jeklek Ada Bunyi Jeklek Sebenarnya Yang Bunyi Itu Ini Otomatis Namanya Otomatis Jeklek Ketika Dia Jeklek Ini Tertarik Ke Atas Ketika Dia Tertarik Ke Atas Maka Dia Menekan Ini Menekan Switch Ini Ketika Dia Dalam Ketika Nasi Sudah Masak Atau Panas Tentu Maka Ini Menekan Ke Atas Dia Otomatis Dan Menekan Tombol Ini Dan Arus Itu Tidak Lagi Pada Elemen Atau Heater Tapi Dia Pindah Ke Elemen Bola Manas Yang Menyebabkan Thermofuse Itu Putus Yang Pertama Kalau Pada Saat Memasak Ini Ini Telat Dia Ketika Nasi Sudah Masak Dia Telat Pindah Ke Atas Telat Pindah Ke Atas Jadi Panas Terus Panas Terus Terus Ini Dia Telat Bahkan Tidak Pindah Ke Atas Tidak Tidak Bisa Jek Lagi Masalahnya Nah Dimana Masalahnya Masalahnya Ada pada Otomatis Ini Otomatis Sebenarnya Kerjanya Sama Dengan Termostat Nah Seharusnya Masak Dia Seharusnya Masak Dia Kebalik Ke Atas Ini Dan Dia Menekan Ini Menekan Tombol Dan Arusnya Pindah Ke Pemanas Nah Termofuse Itu Putus Setelah Nasi Masak Dia Tidak Juga Pindah Tidak Juga Bisa Pindah Seperti Ini Dia Dia Pada Pusisi Ini Sehingga Lama Kelamaan Karena Terus Masuk Listrik Panas 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 Lagi Panas Lagi Ketika Panas Melebihi Itulah Fungsi Termofuse Itulah Fungsi Termofuse Maka Dia Akan Memutuskan Arus Nah Kenapa Pertanyaannya Itu Kenapa Ini Tidak Bisa Balik Otomatis Permasalahnya Ada Pada Ini Pada Otomatis Ini Cara Memperbaikinya Ada Pada Video Saya Yang Saya Deskripsi Ada Di kolom Link Ada Di kolom Deskripsi Dan Ada Di atas Di sini Yang Pertama Itu Kalau Ketika Putusnya Pada Pusisi Tombol Masih Pada Pusisi Cook Ini Masih Pusisi Cook Atau Pusisi Memasak Maka Otomatis Ini Harus Kita Perbaiki Sebenarnya Ganti Murah Juga Belinya 35 Rp Tapi Saya Biasakan Saya Perbaiki Saja Karena Paling Ini Akibat Di dalam Di salah Selanya Ada Kerak Cara Perbikinnya Ada Pada Video Saya Yang Saya Tunjukkan Tadi Kemudian Kemudian Ini Jeklek Nah Ini Sekarang Ini Jeklek Dan Ini Menekan Pada Tombol Ini Dan Ini Bisa Menekan Ini Maka Arus Listriknya Berada Pada Posisi Memanas Atau Wap Nah Gitu Kalau Putus Thermofiusnya Pada Posisi Wap Atau Pada Posisi Ini Sudah Ditekan Maka Kerusakannya Itu Ada Pada Thermostat Nah Itu Bentuk Bentuknya Ada Macam Ini Bentuk Seperti Ini Kenapa Ini Bisa Menyebabkan Putusnya Thermofius Jadi Switch Atau Switch Atau Saklar Ini Tadi Ini Ketika Dia Masak Ini Yang Otomatisnya Menekan Tombol Yang Sebelah Bawah Seperti Disunjukkan Tadi Maka Dia Memindahkan Arus Ke Ini Pindahkan Arus Ke Thermostat Ini Nah Bentuk Thermostat Ini Bentuk Thermostat Dipindah Arus Pindah Masuk Kesini Keluarnya Disini Nah Inilah Yang Menghubungkan Langsung Ke Elemen Pemanas Yang Berada Ditutup Megicom Dan Di samping Megicom Pada Panas Tertentu Pada Panas Tertentu Misalnya Ini Sesuai Dengan Tertara Ini Ada 80 Derajat 75 Derajat 100 Derajat 90 Derajat Ketika Anggap Ini 80 Derajat Ketika Panas Ini Sudah Mencapai 150 Derajat Eh Pada 80 Derajat Maka Ini Arus Dari PLN Ingin Menuju Ke Elemen Karena Dia Sudah Mencapai 80 Derajat Dia Akan Memutuskan Jadi Fungsinya Memutuskan Arus Dari PLN Ke Pemanas Setelah Panas Mencapai 80 Derajat Celsius Jadi Ini Namanya Thermostat Atau Fungsinya Lebih Kurang Sama Dengan Seklar PLN Seklar Lampu Kita Yang Di Rumah Memutus Dan Menyambungkan Arus Kalau Seklar Kita Di Rumah Itu Kita Putuskan Hanya Dengan Mencet Saja Tapi Ini Sudah Dibuat Otomatis Kalau Panas Tentu Dia Akan Putus Ketika Di Bawah Panas Yang Telah Dertentukan Itu Maka Dia Akan Nyambung Lagi Sehingga Nasi Selalu Dalam Posisi Hangat Kenapa Ini Bisa Memutuskan Thermofuse Ketika Setelah Panas 80 Derajat Celcius Yang Sudah Dertentukan Ini Tidak Bisa Memutuskan Arus Listrik Dari PLN Ke Elemen Ini Sudah Tidak Berfungsi Lagi Tapi Jarang Sangat Jarang Terjadi Jadi Kalau Posisi Tombol Magic Home Pada Posisi WAM Ketika Dia Putus Maka Inilah Yang Menyebabkannya Ini Sudah Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Saklar Lagi Tapi Dia Selalu Nyambung Tidak Bisa Memutuskan Arus Ketika Sudah Panas Tertentu Sehingga Panas 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 Terus Tentu Menyebabkan Bodi Dari Magic Home Menjadi Panas Dan Dibaca Oleh Thermofuse Ketika Panas Bodi Sudah Melebihi Ketentuan Yang Ada Pada Thermofuse Itu Rata Berapa Derajat 150 Derajat Misalnya Sudah Ketentuan Disini Maka Dia Akan Putus Demikian Mudah-mudahan Membuat Semakin Jelas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh